Firasat istri tak pernah salah, tadi masalah bohong, kita tahan dulu ya. Baik, kita minta ilmunya dari Ustadz siap. Istri ada ibu, istri firasatnya tajam biasanya untuk anak, untuk suaminya. Seorang ibu juga kadang-kadang firasatnya sangat amat tajam ini kepada anak-anaknya. Jangan pergi, jangan onoh gitu. Nah ini, gimana untuk menyikapi ini guru silahkan. Baik, kita beri guruku, saya bang Ahmad, saya bang Ali, jamaah di rumah, jamaah di studio, Al-Quran surah lukuman ayat 14-15. 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 Ayat ini mengisyaratkan agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita Wabil khusus seorang ibu yang telah disebutkan jasa-jasanya di dalam Al-Quran Yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, menyapih seorang anak Maka wajib seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya meskipun dia telah menikah Sekarang seorang anak laki-laki punya dua orang wanita dalam hidupnya Ibu dan istrinya, dua-duanya punya firasat Tapi dalam keadaannya, dalam sebuah kejadian ternyata firasat mereka berbeda Seorang ibu mengatakan jangan keluar rumah nak, gak enak perasaan ibu Nanti kalau ada apa-apa di jalan Seorang istri mengatakan mas keluar rumah aja Soalnya kalau kamu keluar rumah firasatku mengatakan kita bakal dapat rezeki yang besar Subhanallah Yang mana yang harus diikuti Yang ibu kah atau yang istri kah Ingat di dalam Islam tidak ada pantangan kecuali yang haram Tidak ada pantangan kecuali yang haram Ibu-ibu misalnya terlalu banyak asamnya Minum kopi, asam lambung Makan emping, asam urat, asam mulu Subhanallah Terlalu banyak pantangnya Apakah dilarang? Tidak dilarang kecuali empingnya curian Kecuali kopinya kopi curian baru haram Tidak ada diharamkan cuma dibatasi, dikurangi Sama seperti ini Mendengarkan ibu tidak ada yang diharamkan kecuali apa Kata Al-Quran Kalau perintahnya sudah menyalahi perintahnya Allah Sama Mendengarkan istri pun demikian Ada istri mengatakan Keluar aja mas cari rezeki Ternyata yang diperintahkan cari rezekinya Rezeki yang haram Tidak boleh diteruti Kenapa? Dia adalah daripada mencari yang haram Dilarang sama Allah SWT Maka bisa-bisanya kita aja seorang laki-laki Bagaimana caranya menjaga perasaan ibu Menjaga juga perasaan seorang istri Kata istrinya Udah mas kita lagi butuh uang Buat bayaran ini Buat bayaran ini Udah keluar aja Insya Allah aman Toh kamu keluar cari nafak Kau yang halal kok Kamu di jalan Allah Jihad visabilillah Maka kata suaminya Saya keluar rumah Tapi jangan bilang-bilang ibu ya Takut ibu tersinggung Bisa-bisanya kita aja Supaya apa? Supaya terjaga Sama ulama kita mengajarkan Kalau ngasih duit ke ibu Jangan kasih tau istri Takut begini-begini Kasih duit ke istri Gak usah kasih tau ibu Bisa-bisanya kita aja Supaya apa? Supaya dua-duanya Terjaga perasaannya Insya Allah Biar aman semuanya Biar aman semuanya Yang penting yang pantang itu Cuma satu Yang haram Yang haram Jadi jaga Jaga apa ya Jaga perasaan mereka berdua Betul Terima kasih guru Yang ini tepuk tangan dulu yuk Oke Baik sekarang kita masuk Kedalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Iya kita kembali lagi Kepada ibu yang tadi Di pojok gelisah banget ini Boleh diulangin pertanyaannya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Sering dibohongin bu Eh Silahkan guru Iya Ijin Nabi Ibn Sasa Masya Allah Tabarakatuh Kepada semua jamaah di rumah Betul Ada tiga kebohongan yang diperbolehkan Untuk mendamaikan Strategi perang Ya strategi perang Pakai baju Yang senada Sama warna rumput Ya itu Kemudian ada namanya Teori Tidak boleh membocorkan Rahasia dan sebagainya Ada waktu penaklukan kota Mekah Disiapkan dua tombak Kemudian disiapkan Lampu Apa lagi Bukan lampu Apa namanya Obor Kemudian diseran dari sisi sini Itu kan kebohongan Itu namanya strategi perang Kemudian yang ketiga Bohongnya suami kepada istri Bukan Bukan strategi kawin Bohongnya suami kepada istri Untuk menyenangkan Menyenangkan Bukan menipu musli Tipu muslihat Camkan ini Uh cantik sekali Enak sekali makanannya Berangga enak Itu untuk menyenangkan Itu boleh Tapi kalau kebohongan Yang menipu Bahaya Tidak boleh Kebohongan Yang Mohon maaf Yang Dalam artian Mempergunakan kebohongan itu Untuk membahayakan Untuk melakukan Ambilkan keuntungan Itu tidak boleh Karena Larangan berbohong itu Pada dasarnya Bohong tidak boleh Sekali lagi Pada dasarnya Bohong itu tidak boleh Janganlah kamu Menyembunyikan kesaksian Karena bareng siapa Yang menyenangkan kesaksian Sungguh hatinya sudah kotor Mohon maaf Tanpa mengurangi Mengingatkan Nih Kebohongan seorang suami Terhadap istri Itu bisa berakibat Fitnah Dan bisa berakibat Sesuatu Kedurhakaan Bisa berakibat Bahaya Buat rumah tangga Dan kebohongan suami Terhadap istri Itu bisa Membuat Kekecewaan Timbul kekecewaan Karena wanita itu Ahli sejarah Ahli sejarah Dia ingat semua Apa yang pernah dilakukannya Ingat itu Kemudian mohon maaf Kebohongannya suami Terhadap istri Membuat Keluarga tidak nyaman Tidak nyaman Sehingga Berakibat Rusaklah ketenangan Dalam rumah tangga itu Sudah tidak ada lagi Kenyamanan dalam rumah tangga Karena kenapa Karena adanya Kebohongan Meskipun itu kecil Jangan pernah Itu yang namanya Istri Kalau dibohongi Sakit hati Betul tidak bu Aku bisa Bertahan Tidak makan Yang penting bukan Dari badak-baraknya Haram Masya Allah Aku bisa Sekali bohong Sudah susah dipercaya lagi Susah dipercaya Jadi merusak kepercayaan juga ya Guru ya Aduh Bagaimana sih Baik Alhamdulillah Mudah-mudahan tadi Artinya jadi Apa ya Jadi ilmu buat kita semuanya Tepuk tangan dulu Yuk Sebenarnya pertanyaan tadi itu Bagus banget ya Mewakili semua pertanyaan Terutama untuk Masalah rumah tangga ya Baik Sekarang kita Lanjutin lagi Siapa lagi mau nanya Yang semangat nih Oh yang semangat Yang sini Silahkan ibu Oke Ini halus nih kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Habibah Dari Majista Lim Attaqwa Cikajang Garut Tepuk tangan dulu Tanya Ustadz yuk Iya boleh Mau nanya silahkan Saya mau tanya ke Habib Oh Habib Ibu kayaknya keberatan cincin Silahkan Bagaimana caranya Seorang istri Agar tidak gelisah Saat ada Apa ya Kenapa Ibu Saat ada pirasat buruk Itu Ibu Oh oke Ini kayaknya dalam banget nih Ibu nih Kayaknya dirasain tadi malam Jangan-jangan Oh enggak ya Baik Boleh salam dulu Ibu Kita ada paham pertanyaan Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kumaha Iya mahkumaha Iya Ibu Mimpi wae Sebenarnya sebelum kita bahas mimpi itu Di rumah itu ternyata ada uang sial Di rumah tangga itu ada uang Uang sial Dari mana Istrinya datang Ini uang siapa di bawah sepatu Nanya sama suaminya Waduh Kata suaminya uang sial Kenapa uang sial Udah diumpetin masih ketahuan Itu bukan kesitu Itu enggak pakai firasat ketemu uang Jadi artinya Firasat ini Tadi sudah banyak dijelaskan Bagaimana Artinya firasat seorang istri terhadap suami Untuk mengatasi supaya kita ini tidak berfirasat buruk Firasat atau suudan Tadi sudah disampaikan Sebenarnya hidup itu Hidup Orang hidup Kalau pengen tenang itu Memperbanyak ibadah Enggak usah mikirin suami kita Pokoknya bukan enggak dipikirin Suami kita keluar Kita tahu tujuan suami kita itu cari uang Tugasnya isi di rumah apa? Tugasnya isi di rumah Bukan mencurigai suami yang di luar Kita ini capek loh Jam tiga malam ke TransTV Eh Pagi Pagi guru Abis curhat Enggak Artinya Orang itu harus paham Misalnya sudah Bagaimana rezeki akan luas Bagaimana akan timbul ketenangan Di dalam rumah tangga Kalau antara isi dan suami Kurangnya kepercayaan Atau antara suami Kepada isi Misal suami kerja Wah isi ngapain nih Isi ngapain nih Harus di telepon nih Harus di video call nih Harus kita tahu nih Boleh saja seperti itu Tapi tidak menjadikan Sampai Disebutnya Apa tadi? Progesi 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 Ngapain jadi progesi Supaya hidup orang itu Daripada dia berpikir Berpikir dengan Yang disebut dalam bahasa itu Thinking apa sebelumnya? Positive thinking Over thinking Ya Over thinking Pokoknya salah semua Negative thinking Negative thinking Jadi orang itu Supaya tenang Enggak harus dia punya Pepikiran Oh suami saya ngapain di luar Yang kita tahu Suami kita kerja Ini nih dengan doa Ya Allah Keluarnya suamiku Keluarnya suamiku ini Mencari nafkah Dan sebagai ibadah Kepada rumah tangganya Maka lancarkan urusan suamiku Bukan kita berpikir yang macam-macam Nanti nak nikah lagi Nanti melakukan sesuatu Nanti foto-foto sama perempuan Tidak usah Kalau kita berpikir seperti itu Akan terjadi Lebih baik kita positive thinking Insya Allah Suami kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu pengen suami dijaga di dunia Atau di akhirat? Dunia akhirat Kalau di akhirat mati sekarang dong Eh Belum Dunia dulu guru Dunia dulu Ya Allah Makasih Tepuk tangan dulu yuk Ya jadi Mungkin introspeksi diri juga Untuk para wanita juga harus ya Sehingga akhirnya semuanya tetap langgang Amin Ya rebal Alamin Boleh Kita lanjutin lagi Untuk yang Masih mau bertanya Yuk Siapa yang mau nanya lagi Banyak banget ini yang mau Tangannya dua Ngangkatnya Oke boleh Aduh kirain mau dada Oke ibu silahkan Namanya siapa tinggalnya dimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eni Rohayani Dari Majelis Talim Attaquas di Kajang Garut Tepuk tangan dulu Saya mau bertanya kepada Ustaz Sam Iya ibu Sebenarnya apakah ada tanda-tanda Pirasat itu akan terjadi Dan apa tandanya Dan kalau Pirasat itu Akan berulang Sekian Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku itu jadi Keingat gini loh guru Apa itu Kalau misalnya kita curiga Berarti emang kita yang salah nih Kadang-kadang kita melakukan kesalahan Jadi kita curiga Overthinking berarti kita yang salah Jadi overthinking gitu Jadi apa yang kita lakukan Kadang-kadang itu jadi Iya jadi trigger gitu Untuk lawan pasangan kita Siap Baik Tapi guru-guru Kami melakukan Allah subhanahu wa ta'ala Jama'i yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah Luqman Ayat 34 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Inna allaha indahu ilmu ssa'ah Wa yunazzilul ghaitha Wa ya'alamu ma fil arham Wa ma tadari nafsum Mada taksib gugadah Wa ma tadari nafsum Biai arzi ya temut Inna allaha alim Inna allaha alim khabir Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui Dengan pasti Apa yang akan dikerjakannya besok Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi Di mana dia akan mati Sungguh Allah maha mengetahui Maha mengenal Jadi kalau ditanyakan tentang firasat ini Besok akan begini besok Besok begini besok begini Ternyata Allah banta di dalam surah Luqman Ayat 34 Bahwa hanya Allah lah yang mengetahui dengan pasti Apa yang hanya Allah yang mengetahui Satu perkara hujan Tapi Ustaz kan ada namanya BMKG Ternyata ada ramalan cuaca Oh itu hanya tanda-tandanya Biasanya Kalau udah bulan berberberber Itu sudah hujan Buktinya sekarang Masih ada hujan Ada juga panas Subhanallah Maka ilmu yang pasti hanya ilmu Allah Kemudian hanya Allah lah Ayat tadi mengatakan Yang mengetahui dengan pasti Apa yang ada di dalam rahim Tapi Ustaz sekarang kan ada USG Bahkan USG nya udah sampai 4D 3D, 4D Nanti bentar lagi ada 5D 5 dimensi Subhanallah Hanya Allah yang tahu secara pasti Manusia hanya tahu tanda-tanda Tanda-tandanya Yang ketiga Apalagi Tidak ada yang bisa mengetahui besok Itu mau ngapain Ada firasat bermimpi begini Besok akan begini Ada sebahagian dikasih sama Allah Pengetahuan tentang itu Namun kepastiannya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka apakah tanda-tandanya Maka kita boleh mengukur diri kita sendiri Kalau kita adalah seorang yang Selentiasa menjaga hubungan dengan Allah Maka dikatakan di awal tadi oleh guru kita Habib Muhammad Ittaku firasat al-mu'min Hati-hati firasatnya orang beriman Kita ngukur diri kita Apakah kita udah benar-benar orang beriman nih Kalau kita benar-benar orang yang beriman Kita bisa ngukur keimanan kita Maka ada tanda-tanda tersebut datang kepada kita Silahkan dipercayai Tapi jangan ngaku-ngaku orang beriman Kalau ternyata sholat malamnya ditinggal Ininya ditinggal Masih jauh sekali daripada akhlak baginda Nabi Muhammad Tetap kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah tepuk tangan dulu ya terima kasih Udah terjawab semuanya ya Dan pastikan kita tuh banyak kegiatan ya Terutama untuk ibu-ibu atau istri ya Sehingga akhirnya kalau misalnya orang banyak kegiatan Insya Allah vibesnya positif Dan firasatnya akan membawa kita ke arah yang positif ya Kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Islam Ittul Ida Jamaah-u-jamaah Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala